mulai dari nol kan ngelateh dimana di dalam mendesek ya 50% 60% ya bisa menguasai sudah jadi seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Jawa Sabun TV ya hari ini saya kedatangan tamu order kaos tapi juga termasuk guru di SMA 1 Menteri Teringu kota Propolinggo nah jadi saya ambil kesempatan saya buat podcast pokoknya ngomongan kebetulan beliau juga suka lihat podcast ya mungkin podcast yang yang bagus-bagus seperti abdel seperti panroma ya kita ikut-ikutan lah ya siapa tahu banyak menonton atau siapa tahu apa yang dibicarakan di hari ini dengan nama yang siapa perkenalan nama saya setahulung saya guru dari SMA Negeri 1 Teringu guru apa pak guru sejarah guru sejarah sudah berapa lama pak jadi di SMA 1 Teringu itu sudah 4 tahun jalan mulai 2021 bulan Januari bulan Januari itu sudah ini bisa ceritakan pak bisa ketemu saya disini di SMA Negeri 1 Teringu itu kan ada yang namanya double track desain grafis gitu nah itu yang mengelola disitu ada saya sebagai pendamping dan sebagai yang itu adalah Bu Maya itu guru kimia jadi saya mengambingi Bu Maya ini untuk kegiatan double track desain grafis terus pas pada waktu itu anak-anak atau siswa yang ikut dalam kegiatan double track desain grafis itu juga membutuhkan pendamping di dalam mendesain lewat Corel Draw nah setelah itu kami kami saya dan Bu Maya itu mencari orang yang ahli dalam Corel Draw dan juga ahli di dalam Sablon Kaos nah pas pada waktu itu bingung soalnya belum ada kenalan terus cari-cari di Google nah dan ternyata ketemu dengan Anu Mas Jaya mas ya kontak dan promosi atau gimana itu di Google ya mas terus kontaknya kami hubungi nah dan pada waktu itu kita kenal dan akla sama Mas Jaya dan sering pesen kaos disini dan kualitas kaosnya sangat bagus menjamin dan tidak mengecewakan itu dulu Ani ya sebelum COVID Pak ya waktu sebelum sudah sudah COVID sudah new normal jadi berapa pokoknya dua hari setiap minggu ya seminggu dua hari dua kali pertama satu minggu jadi dulu saya ngajar hari pertama desainnya Pak ya tapi sampai beberapa minggu ada dua minggu dua tiga minggu satu bulan satu bulan jadi seperti itu jadi sebenarnya saya juga sering kadang-kadang ada pelatihan pondok kebutuhan ini kan SMA Negeri dengan program double track double track bersama dengan ITS ITS Surabaya kadang-kadang dari PCNU Kota Kurukulinggo juga rata saya juga untuk ngajari anu ngajari anak-anak santri ada mungkin di video saya di short video ada nah sekarang lagi pesen berapa ini mau buat kaos kelas mas untuk kegiatan kelas meeting ini membuat 31 kaos untuk anak kelas 10D persiapan kelas meeting tahun depan ya minggu depannya minggu depannya minggu depannya ya minggu depan kalau pelaksanaan ujian itu tanggal 22 sampai tanggal 31 Mei ini mungkin awal-awal Juni itu sudah mulai oh ya bisa ceritakan kelas meeting itu apa kelas meeting itu kegiatan antarkelas setelah selesai ujian biasanya cuma diisi dengan kegiatan lomba antarkelas lomba putsa voli dan sebagainya oh itu itu sudah lepas lepas dari kegiatan sekolah yang lewat ujian semacam mengisi hari libur bukan mengisi hari libur mengisi hari tenang soalnya kan setelah ujian itu kan anak-anak sudah tidak ada materi diisi diisi acara-acara seperti kelas meeting bersih-bersih dan sebagainya membentuk apa namanya kayak membuat sebuah karya terampilan apa gitu itu harus diikuti semua siswa ya harus diikuti semua siswa harus ya harus dan didampingi oleh wali kelas dan guru pengajar juga jadi diisi seru-seruan gitu setelah di sekolah itu setelah selesai ujian anak-anak tidak ada apa namanya tidak ada materi lagi tidak ada pelajaran yang lain mempersiapkan proses nilai ada kegiatan yang lain terus untuk itu kan setiap tahun berarti mulai kelas 10 setiap tahun 12 ya untuk yang kelas 12 untuk semester genap ini sudah tidak bisa mengikuti kelas meeting soalnya anak yang kelas 12 itu lulus duluan oh ujian duluan maksudnya ujian 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 ya jadi cuma kalau semester genap itu kelas 12 itu cuma sampai 4 bulanan ujian kelulusan tapi kelas meeting ini setiap tahun atau setahun dua kali ya setahun dua kali setiap tahun setiap kali pokoknya setiap ujian ya setiap lepas semester yang satu ada itu semester genap seru-seru seru-seru kadang ada lomba-lomba lomba kalau oke apa gitu alhamdulillah semua pelaksana setiap acara yang dilakukan kesalahan dengan lancar kerjasama dengan siswa juga osis dan sebagainya untuk ide ide siapa ya itu kadang dari keseswaan juga terus dari siswa juga usulan-usulan dari siswa ya siswa juga dari osis gitu juga jadi seru juga ya ini program itu apa semua semapa ya sampai apa semuanya semua semua memang ada ada semacam dari pusat ya dari departemen pendidikan ya iya dari bukan dia dari apa ya dari bukan dia kalau ngomong dari pusat ya mungkin dia juga cuman gak begitu dianuh tapi untuk mengisi untuk kegiatan ini mungkin dari sekolah masing-masing sudah untuk mengisi waktu-waktu setelah selesai siang itu tapi kalau saya melihat SMA 1 ini kok bisa ya kalau menurut saya saya yang awam mungkin ada double track ada class meeting nah double track apakah semua sekolah di kota Prabowo Inggris dapat gak semua gak semua sebagian kalau memang mau melaksanakan program pemerintah yang dari itu itu ada ada itu sendiri yang akhirnya dibutukan gitu akhirnya dipilih sekolah ini yang harus bisa dapet track ya vaksananya terus dari laporan laporan gitu atau mungkin permohonan juga dari sekolah SMA 1 minggu permohonan ke dapat teman berubah pendidikan yang di Jawa Timur hanya dapet ya dapet ya apa di yang CC lah iya perjalanan double track itu selain ITS sama siapa mana lagi waktu kegiatan double track awal-awal iya kalau awal-awal itu saya enggak begitu paham maksudnya saya masuk di 2001 ke masuk di SMA sudah berjalan cuma baru-baru saya masuk di sana itu Ibu Maya ini langsung menunjuk saya untuk menggampingi menggampinginya untuk kegiatan kegiatan kalau sendirian kewalaan mungkin untuk jaga siswa dalam peraksanaan double track dan juga Bu Maya sibuk dengan tugas sebagai kurikulum tugasnya itu banyak kadang masih buat laporan laporan dari 20 terus masih ngajar di kelas terus sebagai wali kelas juga terus masih ngurus double track mungkin dengan kesibukan sebenarnya itu akhirnya saya ditunjuk untuk menampingi di double track baiknya bantu-bantu lah gitu bantu Bu Maya di dalam double track tapi kalau menurut Bapak sendiri bisa wibadi setelah membantu mendampingi Bu Maya kesan dan pesan dari kegiatan double track sendiri menurut Bapak gimana Pak untuk kesan-kesan di dalam kegiatan double track itu sangat bermanfaat sangat mendukung apa ya melatih aku melatih kreativitas anak itu melatih apa namanya itu bakat anak itu lebih apa ya menggali lagi menggali lagi bakat anak dan mungkin bisa dijadikan apa ya tambahan ilmu di dalam bakatnya anak kemampuan kemampuan setelah lulus dari sekolah dari tempat lembaga pendidikan mungkin bisa dijadikan bekal untuk membuka usaha sendiri dan mengembangkan bakat-bakat yang sudah ada di dalam dirinya tapi udah betul itu gak wajib ya semangin kan gak wajib semua siswa yang gak wajib gak wajib cuma bagi siswa yang tertarik dan mempunyai kemampuan di dalam desain grafis yang punya bakatnya disitu lebih lebih dikenalkan lagi mungkin lebih diperdalam lagi bukan hanya nyoba-nyoba kalau yang mau nyoba-nyoba ada juga misalnya dari awal memang belajar dari 0 jadi pengen ikut lah karena ada ini punya bayangan dari awal untuk grafis bersemangat untuk mau belajar dari awal sampai belajar nyablon buat pin tapi keuntungan lain setelah double track itu sebelumnya anak yang ikut double track itu kelas-kelas bawah ada yang dari kelas sebelah dan kelas 12 kelas 10 belum boleh sebenarnya tidak apa-apa cuma pada waktu pelaksanaan kemarin itu belum ada yang sebenarnya dibuka itu semua sebenarnya cuma minatnya anak-anak itu beda-beda double track itu bukan hanya di desain grafis di fashion juga ada di video grafis ada banyak bukan hanya di desain grafis di video grafis juga ada dan kebanyakan nananah itu video juga membuat video-video seperti sinematik tapi dari sekian materi atau ada yang fashion ada yang video ada yang saplon nah dari angka 3 tadi itu kira-kira yang setelah mendapat pelatihan yang bisa menguntungkan sekolah di bagian mana itu yang masih bisa digunakan oleh selama siswa itu masih belum keluar masih belum lulus tapi bisa dikaryakan sama sekolah itu di bidang dari 3 double track materi 3 double track ini bahwa itu kadang ada kegiatan apa namanya itu ada kegiatan sekolah yang penitia penitia kegiatan itu yang mengelola kawas itu dari hasil belajar jadi membuat pin ditaruh di pesanan ditaruh di media sosial untuk dipromosikan ada yang pesen dari luar juga ada yang pesen pesen itu pakai akunnya siapa itu akun anak-anak buat sendiri terus keuntungannya dari penjualan itu dibagi sama sekolah iya memang ada yang melola sendiri karena memang dimodali sekolah anak-anak hanya mengejarkan terus hasilnya itu seneng juga sedikit pengalaman untuk berjualan meskipun masih sekolah siapa tahu kalau dia biasanya kesitu waktu lulus mungkin sambil kuliah sambil jualan sudah dibekali dari juga juga ya bagus sebenarnya kurang ya kalau melihat dari jumlah yang ikut dapet itu sama jumlahnya 10% tidak sampai iya cuma anak-anak ada yang di videografis ada yang di desain grafis ada yang di fashion acu caran cahit kalau banyak sih sebenarnya cuma kalau di desain grafis cuma sekian anak video grafis sekian anak iya iya sayang ya maksudnya itu iya intinya meskipun meskipun kalau kalau misalkan saya masih sekolah mungkin saya ikuti semua karena kan tidak di menggunakan biaya tidak tidak boleh ada penarikan biaya pokoknya ikut saja di hari libur hari sabuk sama minggu jadi hari bebas sekolah memfasilitasi semua itu makanya itu mendukung bakat anak kalau saya waktu mungkin masih disiswa dengan acaranya gratis lagi sebenarnya ikut saja kan tidak apa-apa itu kayaknya sampai 10% waktu itu sampai untuk yang sekali saya 50% masih mendingan tapi ini kalau 90% yang tidak ikut sayang sekali ini buat kalian yang melihat video ini buat kalian yang sekolahnya ada kesempatan ada program ikuti saja karena tidak bayar itu kamu dapat ilmu gratis kamu bisa pilih atau ikut semua-semuanya kalau minggu kemarin itu ada fashion ada video grafis ada desain grafis termasuk sabonnya juga sabon digital sabon manual waktu itu nah itu kalau tidak diikuti kan emang jadi hari ini bisa kamu isi waktu dengan cari ilmu yang gratis dan praktek langsung langsung ketemu dengan orang yang ahlinya di situ dilatih dilatih mas jaya kemarin mulai melatih dimana di dalam mendesain apa namanya orel orel alhamdulillah kan anak-anak ya 50% 60% bisa menguasai sudah jadi seperti itu misalkan waktu itu desain grafisnya sama-sama saya waktu itu saya ngajari jadi satu minggu ketemu dua hari tapi sampai beberapa bulan waktu itu atau beberapa minggu itu gratis kan emang kalau tidak diikuti saya menguasai sekian 60% dari komputer alat sablon alat sebagainya itu sudah fasilitas lengkap jadi dibelikan semua kamu tinggal pakai kan sayang kalau tidak ikut jadi kalau kalian masih kelas 1 atau SMP yang akan tahun ini akan masuk SMA cari yang tahun kemarin itu sekolahnya ada dopotreknya itu kamu pasti untung disitu cari aja kamu jadi informasi tahun kemarin ada gak dopotrek di sekolah ini kalau ada kamu kamu pasti disitu kamu tinggal ikut aja gak usah bayar lagi gak usah repotin orang tua maksudnya itu jadi jadi sekian dulu podcast panjil kecilan dari Jaya Sabon TV terima kasih dengan Pak Ulung guru sejarah di SMA Satu Neringu kota Propolinggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh